Oke, jangan lupa subscribe Niki Syed, channel Youtube Terima kasih 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 Itu sih mas, pesan saya karena anak sama diri saya sendiri Malah saya suka kalau ada bodek wanita Oke, mungkin saya tambahin sedikit dengan akhirnya Tadi ada flare ya, tapi menurut saya Ini masih kecil coba, tetapi saya berharap dengan Sangat berharap kepada teman-teman bodek wanita Kalau sekarang mungkin masih bisa diterima Karena ini, tapi kalau kecil tolong Ini nanti akan bergantim, karena Kalau gak salah juga pengurangan poin ya Ini tentunya harus menjadi perhatian Tetapi saya yang yakin, bodek sudah dewasa Ini tadi karena memang hanya uji coba aja Tetapi kalau kompetisi, saya sangat yakin Mereka pasti akan menjaga persebaya Mereka juga akan menjaga sedagion yang menurut saya sangat mega ini Harus kita rawat sama-sama Terus masalah Hernando Ya, dia di tim nasional Melawat tim yang levelnya memang jauh Mungkin bisa tiga level Di atasnya tim nasi Indonesia Tetapi yang terpenting adalah Bagaimana pemain-pemain kita, tim nasi bisa mengambil pelajaran dari pertandingan kelas dunia Nah, sekarang masalahnya Yang dimana sih mengambil pelajaran dengan tim-tim pemain kelas dunia itu Artinya, mainnya pasti berbeda Kualitasnya pasti benar-benar Tetapi PSSI, timnya sendiri Tidak boleh merubah cara main seperti apa yang ditekankan zaman pelatih Jangan nanti di press akhirnya keluar Di press tidak, apa namanya Tidak berani main seperti yang Selama ini saya kira cukup bagus ya Ketika Coach Sintayong memainkan pemain-pemain cukup bagus Jadi yang dinamakan bisa mengambil pelajaran Meskipun lawannya lebih hebat Mereka melakukan pressur Indonesia harus melakukan pemain-main seperti yang selama ini Dengan satu dua sentuhan Banyak kombinasi berani attacking Itu namanya yang mengambil pelajaran Tetapi kalau Main dengan tim besar terus di press Bulannya jadi tenang-tenang Tenangannya gak hebat Tapi saya yakin lah Setelah Coach Sintayong sudah tahu Apa yang harus mereka Berbuat ketika merawakan akhirnya nanti Oh Mbak Lahil Coach Untuk kondisi Andika sendiri Tadi kan sempat cedera nih Coach Sina Untuk setelah pacar cedera Apakah ada yang serius di? Ya tadi memang di bawah rumah sakit Kita juga gak mau risiko Jadi di ruang Sina atau di MRI Sama dokter dan Saya bilang ke saya Tapi mudah-mudahan Seperti Ripa juga gak ada masalah Tetapi memang Tadi timpunya mulai dari awal Sampai terakhir Tipi ya Tipi terus Saya lihat juga memang Kondisi fisik pemain Semua Masih perlu di tingkat negara Ketika menit ke 70 Mulai sedikit turun Tapi akhir-akhir dia naik-akhir Saya pengen konstan Mulai dari awal Sampai 90 menit Bersama main dengan timpu tinggi Itu yang saya inginkan Untuk komunitasnya Itu patah ya Coach Sina Enggak, enggak, enggak Belum tahu kita Tapi mudah-mudahan Enggak kayak Coach Setelah Sebelum minggu Kalau dari pertanyaan Tadi sudah terlihat sesuai Gaya bermain atau Ya Kalau kita melihat semua Gaya bermainnya Persibasi gak berubah ya Dengan meskipun dengan Pemain-pemain baru Seperti Seperti Kak Simbotan Ferdinand Sina Terus Si Will Dan Mereka Memang selalu Surprise Saya tekan Terbiasa Secepat Kade Secepat mungkin Mengikuti Cara main Tapi Alhamdulillah Paling tidak Meskipun Belum perfect Belum sempurna Terima kasih Terima kasih Terima kasih